Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan, di channel Amira TV Pembahasan yang lalu, kita pembahasan tentang guna Kali ini kita akan membahas Idrom Biguna Idrom Biguna, ketika huruf Nunmati atau Tanwin bertemu dengan salah satu empat huruf ini Wau, Mim, Nun, Ya, atau kita lengkapnya yaitu Wamanaya Cara baca hukum Idrom Biguna, yaitu Meleburkan Nunmati atau Tanwin dengan huruf di depannya Dan seolah-olah huruf Nunmati atau Tanwin tidak dibaca Sambil didengungkan, serta ditahan dua atau tiga harokat Sebelum menyebut huruf di depannya Sebagai contoh Faman ya'amal misqa nazaratin khairan yaroh Nah, coba kita lihat di beberapa surah Al-Quran Kita lihat Idrom Biguna Salah satunya di surah Al-Lahab Nah, di Al-Lahab kita bisa temukan huruf Idrom Biguna Kita bisa lihat Ba Tanwin Ketemu dengan Wau Kemudian juga ada Lam Ketemu dengan Mim Lam Tanwin ketemu dengan Mim Nunmati ketemu dengan Mim Oke, mari kita baca Al-Lahab ini surah yang diturunkan di Mekah Tentang gejolak api Ada lima ayat Tentang kisah Abu Lahab Pamannya Nabi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tabat yada abilahabin watab Ma aghna'an humaluhu wa ma kasab Sayaslana ranzatalahab Wa amraatuhu hammalatal hatab Fijidihah hablum min masad Sadaqallahul azim Sekarang kita ulangi lagi surah-surahnya ya Perayat A'udzubillahiminasyaitanirrojim Tabat yada abilahabin watab Tiga ketukan Tabat yada abilahabin watab Ditahat dua sampai dengan tiga harokan Tabat yada abilahabin watab Agak digoyang biar ketahuan Dua atau tiga harokan Contoh berikutnya Sayat kalima A'udzubillahiminasyaitanirrojim Fijidihah hablum min masad Sekali lagi kita ulangi Fijidihah hablum min masad Terakhir kita ulangi lagi Fijidihah hablum min masad Kira-kira seperti ini Ini salah satu huruf Fijidihah hablum min masad Yaitu 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 Mim Sedangkan yang di atas Kita ketemu Waw Oke Lanjut kita cari surah berikutnya Yang menjelaskan tentang Fijidihah hablum min masad Alfil adalah Saya dijelaskan dulu Itu surah yang diturunkan di Mekah Tentang gajah Alfil Pada saat kelahiran Nabi 12 Ada lima ayat Yaitu Ada di ayat keempat Yaitu Tanwin ketahuan dengan Mim Kemudian Ayat kelima Pak Tanwin ketahuan dengan Mim Mari kita baca dulu surahnya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arsal alayhim tayran ababil Tarmihim bi hijaratim min sijil Faj'alahum ka'asbin ma'kul Sadaqallahul azim Sekarang kita pertegas lagi Persurah Per ayat ya Ayat keempat kita langsung baca saja Kita taus dulu Idgwam kunnahnya Idgwam bikunnah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Tarmihim bi hijaratim min sijil Ulangin sekali lagi Tarmihim bi hijaratim min sijil Sekali lagi kita ulangi Tarmihim bi hijaratim min sijil Ada tahan 2-3 harokat Sekarang ayat kelima Tahan 2-3 harokat Faj'alahum ka'asbin ma'kul Sekali lagi kita ulangi Faj'alahum ka'asbin ma'kul Kita ulangi lagi Sekali lagi Faj'alahum ka'asbin ma'kul Lanjut Kita cari lagi surah yang menjelaskan Setelah alfil Kita cari lagi surah berikutnya Al-Qadar Nah Ini kita temukan di Al-Qadar Di ayat ketiga Rum Al-Mim ketemu dengan Mim Ini kita baca Surah Al-Qadar Saya terkasih Surah Al-Qadar ini Surah yang diturunkan di Mekah Artinya kemuliaan Terdiri dari 5 ayat Mari kita baca sama-sama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna'u fee laylatil qadr Laylatil qadr khairun min alfisa Tanazzalul malaykatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matola'il fajr Sadaqallahul azim Mari kita baca persurahnya Perayatnya yaitu di surah 2-3 Tanminnya ketemu Kita tahan 2-3 harukan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Laylatul qadr khairun min alfisa'r Sekali lagi kita ulangi Laylatul qadr khairun min alfisa'r Terakhir kita ulangi Laylatul qadr khairun min alfisa'r Sadaqallahul azim Demikianlah pembacaan surah Al-Qadr Penjelasan tentang idrum bigunah Kita ulangi lagi Itu ditahan 2-3 harukan Kemudian cara bacanya didengungkan Oke Demikianlah penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Lebih kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!